Halo, saat ini kita ada di salah satu perumahan di daerah Ciomas Bogor. Nah, lihat rauh jalan depannya. Rauh jalan depannya tuh lebar banget. Ini kira-kira 7 atau 8 ya. Sekitar itulah. Nah, kita masuk ke dalam. Ini area parkirnya. Parkir ini bisa untuk 2 mobil ya. Jadi parkir bisa untuk 2 mobil dan beberapa kendaraan motor masih bisa masuk. Nah, kita ke dalam dulu. Ini masuknya kayak ada pangga gitu ya. Tangan aja. Nah, rumah ini sebenarnya rumah baru. Tapi lama begitu selesai dibuat, memang dibuat untuk dijual. Jadi tidak dimuni. Jadi, kasarnya lantai-lantai banyak kotak. Tapi sebenarnya ini rumah baru. Ini rumah tamu, rumah tamu, rumah tamu tangga. Bagusan rumah ini dilengkapi dengan kitchen set. Jadi kalau beli rumah ini itu sudah ada kitchen setnya di belakang. Ini dapur bersih ya. Dan dapur bersihnya itu kita sudah pakai kompor Modena. Oke, ini kayak lemari yang nginpan barang-barang gitu ya. Nah, ini jadi kayak ada rak-rak. Sudah lengkap semuanya. Ada kitchen setnya. Jadi, kalau beli rumah ini itu sudah ada kitchen setnya. Yang ini dapur bersih. Sekarang kita ke dapur kotor. Dapur kotornya ada di sini. Bagusnya rumah ini itu ada pintu belakang. Jadi, kalau kita masak, itu asap tidak masuk ke dalam. Nah, jadi kalau kita masak di sini itu asap tidak akan masuk ke dalam. Nah, itu ruangan belakangnya masih luas. Masih bisa. Untuk barbekiwan masih bisa. Oke, di sini juga ada kamar mbak. Ya, ada kamar mbak di sini. Jadi, rumah ini itu di bawah tidak ada kamar tidur. Jadi, kamar mbak. Dan kamar mandi mbak. Kita balik ke dalam lagi ya. Di lantai bawah juga ada kamar mandi untuk tamu. Nah, di sini ada kamar mandi untuk tamu. Oke. Kita naik ke lantai dua. Nah, kita pakai kamar tidur utama. Ini kayu ya, bukan pinil ya. Ini kayu. Burmi kayu, bukan pinil. Lalu, di sini ada kamar mandi dalam. Bukan kamar tidur utama dan kamar mandi dalam. Ada bed cup-nya juga. Ini kamar mandinya sudah ada bed cup. Masih segel ya, karena rumah baru ini. Ini masih segel karena rumah baru. Nah, keistimewaannya. Kamar tidur utama ini, dia ada balkonnya ya. Nah, ini ada balkonnya. Balkonnya cukup luas. Balkonnya cukup luas. Jadi, kalau untuk lagi suntuk dalam kamar, ini sini bisa ditaruh meja atau kursi gitu. Meja kursi gitu. Dan ini bisa jadi untuk tempat bersantai. Kita ke kamar tidur kedua. Ini kamar tidur kedua. Bisa untuk kamar tidur anak nih. Ini juga sama ya, lantainya itu udah dari kayu, bukan pinil. Jadi, bisa taruh tempat tidur di sini. Di sini wanya, setiap kamar di rumah ini itu memang semuanya dikasih balkon. Nah, kamar kedua ini balkonnya di sini. Nah, kalau kamu lagi santai di sini, kamu bisa lihat di situ tuh ada view-nya gunung salak ya. Karena ini betulan siang hari, jadi gunung salaknya nggak nampak. Tapi kalau malam itu kelihatan sekali gunung salak. Malam, sore, pagi itu kelihatan sekali gunung salak di situ. Eh, ini kamar ketiga. Nah, ini kamar ketiga. Ini juga bisa untuk kamar anak. Untuk kamar yang dewasa juga bisa. Tempat tidur bisa di sini. Melari di situ. Lalu di sini juga istimewanya dia juga punya balkon. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, di bawah rumah ini itu semuanya, semua kamar punya balkon. Nah, jadi balkon kamar kedua dan kamar ketiga ini tuh satu. Satu balkon ya. Seperti yang saya lihat tadi, bisa lihat gunung salak di situ. Ini mumpung lagi mendung, jadi nggak terlihat gunung salaknya ya. Ini kayak semacam tempat bersantai di lantai dua ya. Ini bisa terhadap TV di sini, rak di sini. Ini bisa buat untuk tempat bersantai. Nah, sudah selesai saya review rumah ini hari ini. Rumah ini dengan fasilitas yang sangat lengkap. Berada di perumahan besar di kota Bogor, di Ciyomas Bogor. Lalu dengan akses yang sangat mudah, rumah ini dijual dengan harga hanya Rp. 997 juta saja. Bagi yang berminat dengan rumah ini, bisa hubungi saya di nomor 08111 002490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.